Baik, ini ada video singkat tentang bagaimana caranya kita Satu, membuat soal Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita memberikan nilai kepada anak-anak Yang pertama adalah cara kita membuat soal Contohnya ini Kita masuk ke roomnya, kemudian disini pilih classwork Atau tugas anak-anak, kemudian pilihlah tanda plus ini Nah disini ada pilihan, ada assignment, kemudian ada questions Kemudian ada material atau materi, ada topik dan sebagainya Kalau misalnya disini mau membuat sebuah pertanyaan atau quiz Mungkin bisa dicoba quiz ya Contoh pertanyaannya, ini ditulis ya Siapa, oh bukan siapa Ibu kota, provinsi Provinsi D, I, Y adalah Nah disini misalnya satu, ini adalah poinnya 100, ini do itu adalah waktu mengerjakan Batas waktu mengerjakan Misalnya hari ini saja Kemudian Waktunya Misalnya nanti malam ya Jam 12.00 Oke Kemudian topiknya Topiknya itu silakan Misalnya ini mau diganti dengan quiz ya Karena ini quiz, kita pilih quiz saja Atau bisa dibuat New topic ya Atau add topic itu bisa Karena saya disini ada quiz, maka langsung ke quiz Nah kemudian disini Third answer Ada Jawaban singkat Itu kalau isian singkat Nah kalau multiple choice itu ada pilihan ganda Misalnya 1. Bantul 2. Yogyakarta Kota Yogyakarta Atau Yogyakarta 3. Sleman Atau C. Sleman Kemudian D misalnya Gunung Kidul Nah ini Nah kalau sudah Kita tinggal Membagikan Nah disini ada beberapa pilihan Pilihan yang pertama Ini jika kita ingin Attach atau melampirkan Link bisa File bisa Atau mengambil foto Atau record Record video Itu bisa Atau PDF bisa Tetapi karena ini hanya quiz Simple Maka tidak perlu Melampirkan sesuatu Nah langsung aja Disini berarti ada Tanda Ini berarti tanda kirim ya Klik tanda kirim Tanda kirim Agak lama ya Memang Biasanya memang Agak lama Nah Kalau sudah Kita klik disini Nah ini disini ada Pertanyaannya Pertanyaannya ya Kemudian disini ada Student Answer nya Student Answer Misalnya Student Answer itu Misalnya disini ada Pertanyaan Nama yang mengerjakan Kemudian kita bisa Memberikan nilainya disini Kemudian Misalnya jawaban Anak-anak kan bisa disini Pilih misalnya Jawabannya Yogyakarta Berarti Kalau dia jawabannya Yogyakarta Berarti betul ya Kita kasih 100 Kemudian bisa Kita beri Comment saja Diberi comment Atau umpan balik Itu juga penting Nah kalau sudah Kita return Kita kembalikan Agar anaknya Bisa melihat Hasil pekerjaannya Nah Kalau sudah Apa namanya Sudah Kita memberikan nilai Maka Nanti anak-anak Akan mendapatkan Informasi Nilainya Itu ada disini Kita bisa lihat nilainya Kalau kita menjadi Beserta ya Nah ini Tuh Nilainya Jadi caranya adalah Kita ke Classwork Kemudian Tugas apa Yang sudah pernah kita kerjakan Nah ini Pertanyaannya Nah kita bisa melihat Nilainya itu Di bawah Nah kita bisa Kiar setelah ke atas Nah itu Dan kita bisa Private comment Terima kasih Terima kasih Pak guru Pak guru Gitu ya Nah itu Nah mungkin itu saja ya Video singkat Kalau kita ingin Membuat Sebuah Pertanyaan Kewis dan sebagainya Dan bagaimana Caranya kita bisa Memberikan nilai Dan Kita bisa Melihat nilai kita Jadi kalau yang melihat nilai kita itu Kan melihat nilai kan berarti siswa ya Tapi kalau yang memberi nilai adalah guru Caranya seperti ini